selamat menikmati 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 makanya diberikan obat-obat yang bisa menstimulasi yang bisa menyuruh sel beta itu supaya produksi insulinnya tetap tinggi nah itulah makanya disebut dengan obat-obat yang bekerja menstimulasi sekresi insulin atau disebut juga dengan insulin secretagogue apa golongan obatnya, ini baru golongan obatnya ada tiga, ada golongan sulfonulurea namanya, ada golongan meglitinit kemudian ada golongan venilalanin kemudian golongan obat yang kedua yaitu golongan obat penyensitasi insulin sensitas insulin atau memperbaiki kerja insulin atau memperbaiki respon sel target jadi obat yang kedua ini adalah kerjanya pada sel targetnya ingat yang tadi yang pertama yang A ini adalah menstimulasi sekresi insulin berarti kerjanya di sel beta kemudian yang kedua adalah obat yang memperbaiki kerja insulin berarti ini pada sel targetnya oke ya, jadi ada yang kan tadi kondisinya pada orang yang diabetes adalah ada gangguan kerja insulin gangguan kerja insulin pada sel targetnya nah ini obat yang kedua ini golongan yang kedua ini adalah yang memperbaiki kerja insulin pada sel targetnya apa contoh obatnya? contoh obatnya adalah diguanit kemudian ada thiazodidin ion nah itu kemudian ada yang bekerja mempengaruhi absorpsi glukosanya ingat bahwa dari mana sumbernya glukosa? sumbernya glukosa adalah dari makanan nah makanya ada obat-obat yang bekerja untuk supaya kan tadi makanan yang kita makan itu kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa makanan yang kita makan itu masih berupa polisakarida nanti diubah dulu menjadi monosakarida baru bisa masuk ke dalam peredaran darah nah ada obat-obat yang bekerja untuk supaya ini tidak diubah menjadi monosakarida tidak diubah menjadi glukosa jadi tetap dalam kondisi karbohidrat atau disakarida dia tidak diubah sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam peredaran darah sehingga tentu kadar gula di dalam darahnya akan tetap rendah tidak tinggi seperti itu nah seperti itu obat-obat yang bekerja mempengaruhi absorpsi glukosa apa namanya? golongannya alpha glukosidase inhibitor kemudian ada lagi golongannya namanya agen mimik inkretin effect jadi obat-obat yang kerjanya merupai inkretin hormon inkretin nah nanti kita jelaskan itu golongannya ada dua ada namanya GLP-1 receptor agonis kemudian ada yang namanya DPP-4 inhibitor itu di peptidil peptidase 4 inhibitor kalau GLP itu adalah glukagon light peptide oke ya kemudian yang kelima itu adalah yang menghambat reabsorpsi nah kalau yang tadi yang alpha glukosidase inhibitor yang bagian C ini adalah menghambat absorpsi kenapa menghambat absorpsi? artinya menghambat masuknya gula masuknya glukosa ke dalam peredaran darah nah kalau yang ini adalah yang 5 ini menghambat reabsorpsi glukosa pada ginjal menghambat reabsorpsi reabsorpsi jadi yang diginjal ginjal kan fungsinya adalah pengeluaran eksekresi pengeluarkan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan di dalam tubuh nah ini dia di dalam tubulus pada ginjal itu sebentar kita jelaskan lebih detailnya saya memberikan pendukungannya saja dulu bahwa zat-zat yang dikeluarkan di ginjal itu yang sudah difilter keluar di dalam glomerulus namanya keluar di dalam tubulus namanya itu masuk lagi bisa masuk lagi ke dalam peredaran darah bisa masuk lagi ke dalam peredaran darah nah ini itulah namanya reabsorpsi kalau proses seperti itu nah makanya dihambat reabsorpsi glukosanya pada ginjal nah ada obat-obat yang bekerja di situ namanya adalah SGLT2 inhibitor atau sodium glukos transporter inhibitor seperti itu yang terakhir adalah golongan yang lain-lain mekanisme kerjanya bahkan belum ada yang belum diketahui secara pasti mekanisme kerjanya dan seperti itu nanti kita akan jelaskan lebih detail contohnya adalah pramlimtit bromocritin dan colesfam oke kita masuk membahas satu per satu insulin kita pertama insulin dulu kita bahas insulin ternyata insulin itu dibagi tiga ya insulin ada yang kerja cepat kerja sedang dan ada yang kerjanya panjang ini durasi kerjanya ya durasi kerjanya ada yang namanya short acting durasi kerjanya pendek durasi kerjanya pendek ada insulin ini sudah produk insulin produk obat jadi manusia itu menciptakan insulin kalau karena kenapa diciptakan insulin karena sel betanya tidak bisa memproduksi insulin sendiri kan makanya ditambahkan insulin dari luar nah insulin itu secara umum ya diberikan secara injeksi diberikan disuntikan seperti itu nah insulin itu ada tipe-tipenya yang pertama short acting namanya short acting contohnya ada namanya insulin lispro ini tipenya insulin lispro nah mereknya adalah humalog nah salah satu mereknya humalog siapa yang produksi lili ini nama publiknya jadi teman-teman jangan menghafal nanti oh insulin lispro humalog lili bukan tapi humalog ini diproduksi oleh lili saya langsung memberikan juga contoh pabriknya biar teman-teman tahu kemudian selain insulin lispro namanya insulin aspart insulin aspart aspart mereknya novolop siapa yang produksi nofonordix kemudian ada insulin glulisin apa mereknya apidra siapa yang memproduksi sanofi aventis kemudian ada insulin reguler mereknya adalah humulin air diproduksi oleh lili pabriknya dan novolin air yang diproduksi oleh nofonordix dan ada juga yang terbaru ini baru tahun 2016 kalau tidak salah dia approve ini insulin inhalasi belum ada di Indonesia masih di Amerika sana insulin inhalasi makanya tadi saya mencoba menstimulasi bahwa insulin itu penggunaannya hanya yang secara umum itu yang disuntikan teman-teman tentu pasti sudah tahu dan sudah pernah melihat insulin yang diinhalasi inhalasi itu seperti yang dihirup seperti itu inhalasi yang tidak lagi diinjeksikan nah apa namanya apa mereknya afriza bagus ya namanya afriza diproduksi pabriknya namanya mankind jadi sudah ada insulin sekarang yang diinhalasi jadi sudah tidak ini lagi ya disuntik-suntik seperti itu ini saya kira teknologi yang sangat luar biasa kemudian selain yang kedua yang ini baru yang short acting kemudian ada yang intermediate acting namanya adalah insulin NPH mereknya humulin L humulin N yang diproduksi oleh Lili dan novolin N yang diproduksi oleh novo nordis kemudian ada yang ketiga yang terakhir adalah yang insulin long acting long acting ini durasi kerjanya panjang jadi bisa sampai 24 jam itu durasi kerja tadi yang short acting itu hanya sekitar 1 sampai 3 jam oke ya seperti itu ada yang intermediate acting long acting yang long acting contohnya adalah insulin glargin mereknya biasanya Lantus atau Taujo yang diproduksi oleh Sanofi Aventis kemudian ada merek lain yang diproduksi oleh pabrik lain yaitu Basaglar yang diproduksi oleh Lili kemudian insulin determiner detemir contohnya adalah Lefemir yang diproduksi oleh Lefenerdis dan insulin degludeg atau mereknya Tresibia yang diproduksi oleh Noconordis juga jadi long acting jadi seperti itu dan yang ketiga maaf yang keempat maksudnya adalah insulin premix namanya insulin premix jadi insulin campuran jadi misalnya disini ada 70% insulin NPH yang dicampur dengan 30% insulin reguler itu mereknya Novolin mereknya yang diproduksi oleh Nofonordis dan Humulin yang diproduksi oleh Lili ataupun misalnya contoh yang kedua adalah campuran dari 75% NPL NPL itu adalah Neutral Protamin Aspar Neutral Protamin Nispro dan campuran dari insulin Nispro sendiri itu 75% banding 25% Humalog begitu pula dengan Humalog Mix 50% Novolog Mix 70% dan degludeg campuran antara insulin degludeg dengan Aspar yaitu Rizodeg yang diproduksi oleh Nofonordis itu contoh-contohnya ya tipe-tipe insulinnya seperti ini yang tadi ada yang kenapa ada yang kerjanya pendek kenapa ada yang durasi kerjanya panjang seperti itu ya nah itu sebenarnya ilmunya nanti diterapkan di farmakoterapi itu adalah pada saat pemilihan obatnya karena ada namanya makanya kan teman-teman ada yang biasa melihat misalnya sebelum makan suntik insulin tapi ada juga orang yang hanya suntik insulin cuma satu kali ada juga orang yang makanya banyak tipe-tipenya ada juga orang-orang yang diabetes yang ada dua jenis insulinnya kenapa bisa seperti itu karena ada namanya insulin basal dan ada namanya insulin pres atau ada insulin volusnya seperti itu ya kalian teman-teman bisa melihat tadi insulin lispro aspar glusine dan insulin reguler ini masuk ke dalam insulin yang kerja atau yang durasi kerjanya adalah durasi kerja yang short acting atau durasinya yang pendek bisa dilihat hanya 1 sampai dengan 12 jam sampai 12 jam tapi bisa dilihat disini insulin lispro aspar dan glusine seperti ini yang short acting tapi apa kelebihannya dia memang durasi kerjanya durasi kerjanya memang tidak panjang seperti itu durasi kerjanya cepat hanya sampai 5 jam memang ini insulin lispro aspar dan glusine akan tetapi dia efeknya cepat efek menurunkan glukosannya cepat efeknya cepat akan tetapi juga cepat keluar dari dalam tubuh nah berbeda dengan insulin yang long acting bisa sampai 24 jam makanya yang long acting ini biasanya digunakan sebagai insulin basal seperti itu 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 penjelasannya sedikit ya seperti itu oke sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua tentang obat-obat diabetes yaitu yang tadi ya yang pertama adalah yang bekerja menstimulasi sekresi insulin atau insulin sekreta yang pertama adalah golongan sulfonilurea nah golongannya tadi ya ternyata golongannya ini dibagi-bagi lagi ya dibagi-bagi lagi ada generasi 1 2 dan 3 generasi 1 contohnya adalah tolbutamid tolazamid klorpropamid kemudian acetohexamid generasi 2 gliburit kalau mungkin teman-teman saya menyebutkan gliburit teman-teman agak sesuai ini tapi kalau saya menyebutkan glibentlamid teman-teman tahu gliburit atau namanya adalah glibentlamid glipizid glikwidon gliklazid dan yang generasi 3 adalah glimepirit ini contoh-contoh obatnya yang sulfonilurea yang paling sering digunakan kan yang ini glibentlamid dan glimepirit ya kemudian yang yang kedua tadi yang kedua kan ada 3 analog meglitinit contohnya adalah repaglinit dan mitiklinit kemudian yang ketiga adalah derivat venilalanin contohnya adalah neteklinit ya itu ini obat-obatnya semua yang tadi kerjanya adalah untuk menstimulasi sekresi insulin jadi kerjanya ini adalah bagaimana dia menstimulasi atau menyebabkan produksi insulin itu agar tetap bisa adekuat untuk menurunkan kadar gula di dalam darah kita atau kadar bukosa di dalam darah nah bagaimana mekanisme kerjanya tentu kalau bertanya mekanisme kerjanya berarti dia kerjanya adalah pada sel beta betul sekali kerjanya seperti ini yang tadi obat-obat golongan sulfonilurea dan yang lain-lain yang tadi itu memblok jadi menutup pintunya kalium nah kerjanya seperti itu teman-teman kalau mengikuti tadi penjelasannya ya kalau penjelasannya kan prosesnya supaya di sel beta itu prosesnya supaya insulin bisa keluar itu harus tinggi ATP-nya apa fungsinya ATP di dalam sel beta ini adalah menutup pintu kalium pintu kalium tertutup supaya terjadi proses depolarisasi dan kalsium bisa masuk ke dalam sel beta sehingga kalsium bisa masuk ke dalam sel beta kalsium ini yang menstimulasi pelepasan insulin di dalam sel beta itu kalau si sulfonilurea ini golongan sulfonilurea dan yang bekerja untuk memproduksi bagaimana menstimulasi kerja dari sel beta supaya insulinnya tetap keluar nah yaitu adalah dengan memblok pintunya kalium ini obat itu langsung memblok pintu kalium ini memblok pintu kalium ini sehingga terjadi proses depolarisasi kalsium masuk kalsium tinggi di dalam sel beta kemudian itulah yang menstimulasi yang merangsang pengeluaran insulin keluar dari sel beta sehingga insulinnya tetap terproduksi dan keluar di dalam sel lebih banyak sehingga glukosa bisa terkendali jadi seperti itu nah ini memang digunakan pada diabetes tipe 2 yang sel beta masih berfungsi tentunya seperti itu mekanisme kerjanya kemudian kita masuk ke yang kedua itu yang memperbaiki kerja insulin yang memperbaiki kerja insulin yang memperbaiki kerja dari insulin kan ibarat kuncinya jadi yang memperbaiki ibaratnya selnya memperbaiki pintu selnya supaya glukosa bisa masuk contohnya kan ada 2 tadi ya golongan biguanit dengan diazolidin dion nah biguanit contohnya metformin ada sih dulu namanya metformin tapi itu dihentikan karena bisa menyebabkan asidosis asidosis itu keadaan asam keadaan asam darahnya bersifat asam ya asidosis laktat itu fenformin makanya sudah tidak digunakan lagi kemudian yang sering digunakan adalah metformin itu namanya golongan biguanit kemudian ada golongan diazolidin dion ini pioglitazone rosiglitazone troglitazone itulah contoh-contoh obatnya sekarang bagaimana mekanisme kerjanya seperti ini mekanisme kerjanya golongan biguanit tadi yang metformin nah ini di dalam sel di dalam sel hati kerjanya tadi apa ini kerjanya adalah dia memperbaiki kerja sel targetnya jadi begini ceritanya jadi metformin yang kita minum masuk ke dalam peredaran darah kemudian masuk ke dalam sel melalui transporternya ada juga pintu masuknya pintu masuknya namanya ini OCT1 organik katian transporter 1 jadi metforminnya masuk kemudian metforminnya ke mitokondria ke mitokondria menghambat ada namanya kompleks 1 disana menghambat rantai respiratori kompleks 1 namanya disana jadi metforminnya masuk ke mitokondria sehingga mitokondria kan tadi tujuannya adalah untuk memproduksi energi memproduksi ATP memproduksi ATP sehingga ATP adenosine di fosfat itu tidak bisa diubah menjadi ATP yang dihambat oleh metformin menyebabkan konsentrasi ADP nya lebih tinggi dibandingkan dengan ATP nya itulah proses itu kemudian juga yang bisa menyebabkan konsentrasi AMP konsentrasi AMP lebih tinggi dibandingkan ATP nya konsentrasi AMP dan konsentrasi ADP yang lebih tinggi adenosine di fosfat dan adenosine monofosfat yang lebih tinggi daripada ATP yang akar memicu kemudian yang namanya AMPK jadi seperti itu jadi yang tingginya kadar AMP dan ADP yang ada di dalam sel itu sendiri menyebabkan hambatan terhadap enzim 6-fructosa bifosfatase nah apa itu itu adalah enzim yang mengubah menyebabkan proses glukoneogenesis glukoneogenesis itu adalah produksi glukosa yang yang sungguhnya bukan dari ini yang bukan dari karbohidrat jadi akan tinggi kadar glukosanya di dalam darah jadi metformin ini masuk ke dalam sel melalui OCT1 transporternya ini ya kemudian masuk ke dalam mitokondria untuk menghambat proses terjadinya energi di sana menghambat proses pembentukan energi ATP yang menyebabkan konsentrasi ADP dan AMP-nya ini lebih tinggi yang akan menyebabkan kemudian hambatan terhadap proses glukoneogenesis kenapa bisa terjadi karena enzim glukoneogenesis ini dihambat yaitu fructosa nambifosfatase namanya dan juga akan menghambat akan memicu AMPK namanya itu akan menghambat memicu AMP untuk menghambat pembentukan lipid sehingga menekan proses lipogenesis yang akan nanti menyebabkan resistensi insulin nantinya jadi seperti itu mekanismenya si metformin ini untuk menurunkan proses glukoneogenesis dan lipogenesisnya karena tadi lipogenesisnya itu dari hambatan dari kerja dari AMPK-nya ini AMPK-nya ini bisa dilihat yang menghambat generasi ACC ACC1 dan ACC2 dari sehingga acetylkoenzim A-nya tidak bisa diubah menjadi lemak nah ini di dalam sel ini inilah prosesnya kenapa dia tidak bisa menurunkan proses glukoneogenesis dan lipogenesis dari metformin itu kemudian kalau yang thiazodidin-dion seperti apa oke jadi kalau golongan yang thiazodidin-dion ini dia langsung masuk ke dalam inti sel terikatan dengan reseptor PPAR gamma namanya yaitu prexisom proliferator aktifator reseptor nah apa efeknya kemudian ini bisa efeknya adalah peningkatan ekspresi dari glute 4 ini nah peningkatan glute 4 dan glute 1 nah glute 4 ini kan yang menjadi glute ini kan yang menjadi pintu masuknya si glukosa itu nah dia makanya disebutkan sebagai golongan obat liguanit dan golongan obat thiazodidin-dion itu kerjanya adalah memperbaiki kerja dari insulin itu kenapa bisa seperti itu ya karena dia langsung thiazodidin-dion ini contohnya thiazodidin-dion ini berikatan dengan reseptor di indicell yaitu sehingga terjadi panjang sekali prosesnya sebenarnya sehingga terjadi proses transkripsi disini terjadi proses transkripsi yang menyebabkan peningkatan ekspresi dari glute 1 dan glute 4 nah seperti itu mekanisme kerjanya sedikit secara mendetailnya nah ini jadi thiazodidin-dion masuk melalui membran sel kemudian berikatan di inti sel dengan ppair gamma sehingga mengubah apa sintesis dari RNA ini untuk membentuk protein di ribosome protein ribosome protein inilah kemudian yang menyebabkan glukosa transporter ini menyebabkan glute 4 ini glute 1 dan glute 4 kemudian ekspresinya tinggi sehingga banyak glute 1 dan glute 4 terproduksi kemudian yang akan berpindah tentunya ke dinding-dinding sel ini sehingga pintunya ibaratnya pintu glukosa untuk masuk itu bisa lebih banyak seperti itu mekanismenya thiazodidin dia yang ketiga yang bekerja mempengaruhi absorsi glukosa ingat yang tadi contohnya adalah ini nama obatnya adalah alpha glukosidase inhibitor contoh obatnya akarbose miglitol dan foglibose ada 3 ada 3 obatnya jadi prosesnya kita makan seperti yang sudah saya jelaskan kita makan makan makanan makan karbohidrat tentu itu diubah dulu nah diubah dulu menjadi monosekarida supaya bisa dicernak nah siapa yang mengubah siapa yang mengubah itulah namanya enzim-enzim alpha glukosidase enzim-enzim alpha glukosidase jadi gambar ini adalah mikrofili mikrofili atau fili-fili di dalam sel usus kita jadi di usus kita itu semuanya berjonjot-jonjot yang akan digambarkan seperti ini jonjot-jonjot nah itu banyak sekali fili-filinya fili dan mikrofili disana ada namanya di ujung-ujungnya itu ada namanya brush border nah disitulah tersimpan enzim-enzim pencerna enzimnya keluar disitulah juga alpha glukosidase tersimpan disana jadi kalau ada makanan enzim itu kemudian yang mengubah karbohidrat tadi yang mengubah polisakarida yang mengubah polisakarida menjadi disakarida yang mengubah disakarida menjadi monosakarida monosakarida inilah yang kemudian masuk ke dalam peredaran darah nah pada orang yang diet betes kan kadar glukosanya tinggi di dalam darah sehingga tentu asupannya supaya asup supaya glukosanya tidak banyak yang masuk ke dalam peredaran darah tentu salah satu caranya adalah bagaimana caranya supaya karbohidrat ini tetap dalam posisi karbohidrat tidak diubah menjadi monosakarida nah siapa yang mengubah itu adalah enzim alpha glukosidase makanya dibuatlah obat-obatnya namanya alpha glukosidase inhibitor artinya obat-obat yang kerjanya menghambat inhibit menghambat kerja dari enzim alpha glukosidase artinya polisakaridanya disakaridanya tidak diubah menjadi disakarida sehingga glukosa tadi ini yang dalam bentuk monosakarida tidak bisa masuk ke dalam peredaran darah jadi walaupun istilahnya makan makanan ini tidak diubah menjadi monosakarida sehingga bisa masuk ke peredaran darah jadi walaupun makan ya tetap itu zat-zat makanannya tidak masuk ke dalam peredaran darah dalam hal ini glukosanya seperti itu maksudnya jadi seperti itu mekanisme kerjanya obat-obat alpha glukosidase inhibitor kemudian yang keempat nah ini obat yang keempat adalah obat-obat yang efeknya menyerupai hormon inkretin jadi seperti apa itu seperti ini contoh obatnya dulu ada dua ada dua golongan ada golongan agonis GLP-1 itu glukagon like peptide 1 agonis reseptor GLP-1 jadi agonis berarti dia ini mendukung kerja dari GLP-1 agonis reseptor GLP-1 contohnya eksenatid liraglutid albiglutid kemudian dulaglutid kemudian yang kedua adalah dipeptidil peptidase 4 inhibitor atau DPP-4 inhibitor contohnya citagliptin saksagliptin linagliptin alugliptin fildagliptin gliptin gliptin nama-nama orang ini cita saksalina seperti itu gampang untuk menghafalnya bagaimana disebutkan dengan kenapa dua golongan obat ini disebut sebagai menyerupai kerja dari hormon inkretin dan apa fungsi hormon inkretin itu sebenarnya jadi seperti ini ceritanya jadi kalau kita makan makanan itu tentu masuk ke dalam nantinya akan masuk ke dalam usus nah kemudian usus usus kemudian mengeluarkan sebagai respon adanya makanan itu usus mengeluarkan hormon namanya hormon inkretin oke jadi hormon inkretin ini bentuknya ada dua ada namanya GIP-1 dan ada GLP-1 GIP-1 itu glucose dependent insulinotropic polypeptide 1 kalau GLP-1 itu namanya glucagon light peptide 1 intinya itu hormon itu nah apa fungsinya hormon inkretin ini hormon kita fokus saja ya ke hormon GLP-1 ini apa fungsinya nah fungsinya adalah menstimulasi si pankreas untuk mengeluarkan insulin mengeluarkan untuk meningkatkan produksi insulin karena ada makanan ini seperti itu jadi kita makan usus kemudian mengeluarkan hormon inkretin GLP-1 untuk mengkode si pankreas supaya insulinnya keluar dan juga untuk menurunkan glucagon ingat yang tadi glucagon adalah yang bisa menyebabkan tingginya kadang-kadang dalam darat kemudian apalagi fungsinya untuk menunda pengosongan lambung jadi kita akan terasa kenyang terus menunda pengosongan lambung kemudian menurunkan selera makan menurunkan appetite jadi itu fungsinya hormon inkretin ini dalam hal ini GLP-1 karena GLP-1 inilah yang GLP-1 ini kan yang memproduksi supaya kalau ada GLP-1 keluar berarti insulinnya terus tetap tinggi dan juga menurunkan nafsu makan dan juga menurunkan pengosongan lambung jadi akan terasa kenyang terus seperti itu nah itulah GLP-1 supaya inkretinnya makanya diberikan obat-obat yang dari luar yang analog GLP-1 ini analog GLP-1 supaya insulinnya terus tetap tinggi karena GLP-1 inilah yang menyuruh insulin supaya tetap tinggi dan juga menurunkan glukagone makanya ditambahkan dari luar makanya obat-obatnya disebut dengan analog GLP-1 dan ternyata GLP-1 ini glukagone like peptidase ini dengan hormon itu dihambat kerjanya oleh enzim DPP-4 namanya dipeptidil peptidase oke dihambat kerjanya oleh enzim DPP-4 makanya diciptakanlah obat-obat yang digunakan untuk menghambat kerja enzim DPP-4 ini nah supaya DPP-4 ini tidak bekerja kan DPP-4 yang menghambat kerja GLP-1 makanya dibuatlah obat-obat yang menghambat kerja dari enzim DPP-4 ini namanya adalah DPP-4 golongan obat DPP-4 inhibitor oke jadi dia supaya jadi enzim DPP-4 tidak bekerja enzim DPP-4 tidak bekerja berarti GLP-1 tetap tinggi GLP-1 tetap tinggi insulin terus tetap tinggi seperti itu mekanismenya makanya disebutkan golongan besarnya adalah mimik inkretin efek itu menyerupai kerja dari hormon inkretin artinya hormon inkretin akan tetap tinggi terus hormon inkretin bentuknya GLP-1 seperti itu mekanisme karyanya DPP-4 inhibitor kemudian yang kelima menghambat reabsorpsi glukosa pada injar golongan obatnya namanya adalah SGLT-2 inhibitor inhibitor berarti menghambat SGLT-2 SGLT-2 itu apa sodium glukos transporter 2 contoh obatnya kanaglifozin dapaglifozin empaglifozin itu contoh obatnya jadi seperti ini mekanismenya jadi ini adalah salah satu gambar nevron nevron pada ginjal ginjal itu ini pekerjanya pada ginjal kan tadi kita sudah mempelajari obat-obatnya yang yang dari hulunya hulunya itu kan sudah dihambat pemasukan glukosanya nah sekarang yang pengeluaran glukosanya bagaimana caranya supaya glukosa kan yang ada dalam darah tinggi itu jadi bagaimana caranya supaya yang tinggi dalam darah itu dikeluarkan ya dikeluarkan dengan cara apa menutup pintu reabsorpsi dari glukosanya reabsorpsi itu seperti ini maksudnya jadi disini ada pembuluh darah pembuluh darah disini yang ditutupi oleh kapsula bauman pada pada nevron pada ginjal kapsula bauman ini namanya kapsula bauman yang ada begini kapsula bauman nah disini sebenarnya ada gambarnya lagi disini adalah glomerulus jadi disinilah difilter disinilah difilter difilter zat zat yang tidak digunakan kemudian akan dikeluarkan dikeluarkan disini untuk menjadi air seni nantinya air kencing nantinya oke ya nah akan tetapi yang jika masih ada di dalam tubuh tubulus atau nevron pada ginjal itu masih bisa direabsorpsi artinya apa yang ada disini yang sudah difiltrasi kembali lagi ke dalam darah kembali lagi ke dalam darah itu namanya reabsorpsi reabsorpsi diabsorpsi ulang nah supaya tidak terjadi reabsorpsi makanya ditutup pintunya apa namanya pintunya pada ginjal tempatnya si glukosa itu untuk masuk kembali ke dalam darah namanya adalah SGLT2 sodium glucose transporter 2 namanya ada 2 SGLT2 ada SGLT1 SGLT1 pada usus kalau SGLT2 pada ginjal oke SGLT2 makanya diciptakan obat-obat yang namanya SGLT2 inhibitor menghambat pintu masuknya reabsorpsinya pintu masuknya glukosa kembali ke peredaran darah pada ginjal itu namanya SGLT2 inhibitor itu pintunya disitu jadi seperti itu mekanisme kerjanya jadi sudah lengkap ya jadi ada obat-obat yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulinnya ada yang obat-obat berfungsi supaya kerja insulinnya lebih bagus ada obat-obat yang menghambat supaya karbohidratnya tetap jadi karbohidrat maksudnya tidak diubah menjadi monosaccharides sehingga bisa masuk ke dalam peredaran darah glukosanya akan tetap tidak masuk ke peredaran darah kemudian yang glukosa yang ada di dalam darah yang tinggi itu supaya cepat dikeluarkan dari dalam tubuh makanya diciptakan obat-obat SGLT2 inhibitor seperti itu jadi lengkap sudah obat-obatnya seperti itu tinggal pemilihannya nantinya nah pemilihannya itu adalah ilmunya farmakoterapi nah yang mekanisme lain misalnya amylin analog contohnya pramlimtit nah ini obat yang salah satu obat yang menarik juga mekanisme kerjanya begini sel beta pankreas itu di awal-awal penjelasan sel beta pankreas itu itu kan memproduksi insulin dengan amylin masih ingat jadi sel beta pankreas itu selain memproduksi insulin juga memproduksi amylin dan ternyata orang-orang yang diabetes itu amylinnya juga selain insulinnya amylinnya juga itu mengalami gangguan sekresi gangguan pengeluaran seperti itu jadi ternyata tidak hanya insulin yang terganggu tapi amylinnya juga karena insulin ini keluar dari dalam sel beta pankreas itu insulin keluar bersamaan dengan amylin jadi insulin keluar dengan amylin ini nah ternyata pada orang yang diabetes amylinnya juga mengalami masalah nah terjadi juga konsentrasinya rendah apa sih fungsinya amylin amylin ini ternyata fungsinya adalah untuk menurunkan si produksi glukagon yang tadi ingat bahwa glukagon yang tadi adalah fungsinya adalah untuk supaya jadi terus kadar gula di dalam darahnya itu menjadi tinggi kemudian menurunkan laju pengosongan lambung supaya akan terus tidak sering-sering makan seperti itu ya sehingga asupan dari luar karbohidrat dari luar itu tidak tinggi terus sehingga glukosanya akan tetap terpendali kemudian menurunkan nafsu makan ternyata si amylin itu makanya diciptakanlah obat-obat yang fungsinya adalah amylin analog sehingga glukagonnya tidak terproduksi operatif produksinya menjadi kurang kemudian menekan sel alfa tentunya ya karena sel alfa yang memproduksi glukagon kemudian laju pengosongan lambungnya menjadi lambat kemudian nafsu minyakannya juga menjadi berkurang seperti itu amylin analog kerjanya kemudian yang lain-lain ada misalnya golongan bel-acid sequestrine ini obat-obat kolesterol sebenarnya kolespam kemudian ada agonis dopamin yaitu bromocriptin ternyata juga bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan diabetes seperti itu seperti itu penjelasan sedikit tentang penyakit diabetes kemudian farmakologi obat-obat diabetes jadi mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya cukup seperti itu penjelasannya ini tentu belum secara mendetail lebih detail kita membahasnya tetapi sudah ada modal tentunya di ilmu farmakologi ini mudah-mudahan ada waktu kita bisa bertemu kembali dan kita bisa lebih memperdalam lagi tentang diabetes ini karena masih banyak sekali yang belum kita belajari oke sebagai penutup saya ingin memberikan sebuah quote yang menarik semoga bisa menambah semangat kita untuk terus belajar yang katanya bahwa orang-orang yang buta huruf di masa depan nanti itu adalah bukan lagi pada orang-orang yang tidak bisa membaca tetapi orang yang buta huruf itu adalah orang-orang yang tidak tahu caranya untuk belajar sekian terima kasih semoga bermanfaat penjelasan tentang farmakologi obat-obat diabetes ini pada kesempatan kali ini dan kita bisa memanfaatkan ilmu ini seluas-luasnya selebar-lebarnya untuk kemesrahatan umat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati